Intro Ayu Ting Ting bakal bawa Bilkis liburan ke Korea Selatan jika berhasil kuasa sebulan full. Putri sematawayang dari pedangdut Ayu Ting Ting, Bilkis Humayro Razak saat ini telah genap berusia 9 tahun. Hal itu membuat bocah perempuan tersebut sudah dianggap mampu untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan lamanya. Sebagai ibu, Ayu Ting Ting pun mengaku sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk sang putri apabila berhasil menjalankan ibadah puasa selama satu bulan full. Tak main-main, pelantun gayboy mujair ini mengaku akan menghadiahi putrinya liburan ke Korea Selatan. Ayu sendiri mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu caranya untuk menghargai usaha Bilkis dalam menjalankan ibadah. Pasti ada reward, biar semangat puasanya, ajak jalan-jalan. Ya dia pengen jalan-jalan ke Korea, insyaallah. Pujar Ayu Ting Ting Bilkis sendiri disingalir sudah menjalani puasa sebulan penuh sejak beberapa tahun terakhir. Hal itulah yang membuat Ayu tak segan untuk bisa mengujurkan keinginan anaknya pergi ke Korea Selatan. Bilkis sudah puasa full alhamdulillah, ucap Ayu Ting Ting. Sementara itu, perempuan berusia 30 tahun ini mengaku sudah mulai rindu dengan bulan Ramadan. Ia bahkan menyebut jika ada suatu hal yang ia rindukan, salah satunya suasana ngabugurit sambil nunggu waktu berpuka puasa. Meski ia mengaku tak bisa lagi melakukan kebiasaan itu lontaran sibuk cuting. Yang dikangenin kolak, bakwan, lontong, sama ngabugurit. Biasanya keliling-keliling, tapi kalau sekarang gak bisa kan karena saya kerja setiap hari. Tandas Ayu Ting Ting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!